Dan Dora, kami juga masih memiliki informasi terkait dengan di segmen Jabodetabuk ini, di mana ratusan supir angkutan umum kembali melakukan unjuk rasa di depan halaman Balai Kota Jakarta pada siang tadi. Mereka menesak agar Pemprov DKI Jakarta segera membuka ruas jalan jati baru di Tanah Abang. Ratusan supir angkutan kota M08, M09, M10 kembali melakukan aksi unjuk rasa. Selama 2 jam melakukan aksinya pihak Pemprov DKI Jakarta kemudian meminta 12 perwakilan supir untuk bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, yang juga dihadiri oleh Kadis Hub DKI Jakarta, Adrian Shah, serta pihak Organda DKI. Dalam pertemuan tertutup itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku mendapatkan keluhan dari para supir jika pendapatan mereka turun sebesar 50 persen. Sehingga Pemprov DKI Jakarta telah mencapai kesepakatan dengan para supir dan berjanji akan segera membuat keputusan yang menguntungkan semua pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan keputusan berbagai tuntutan para supir pada hari Jumat nanti. Penurunan pendapatan para supir sebesar 50 persen. Untuk yang pertama, Tanda Abang Explorer, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, dia dihentikan. Pak Wakil memanfaatkan solusi yang menjadi keresahan dari para supir. Oleh Pemprov DKI Jakarta, ratusan supir angkutan kota yang biasa melintas di ruas Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat, melakukan aksi unjuk rasa dan mogok beroperasi hari Senin pagi. Akibat aksi ini membuat penumpang angkut menjadi terlantar. Ini dia ratusan supir angkut berbagai jurusan, diantaranya jurusan Tanah Abang Kota, Tanah Abang Kemayoran, serta Tanah Abang Jembatan 5 yang berunjuk rasa di Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat sejak Senin pagi tadi. Sebelumnya, asis rupa yang dilakukan di gedung balai kota tidak ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka meminta Pemprov DKI untuk membuka kembali ruas Jalan Jati Baru yang ditutup dan difungsikan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima. Menurut para supir, akibat penutupan ruas jalan tersebut membuat turunnya pendapatan supir hingga sulitnya akses jalan lain yang menuju di sekitaran pasar Tanah Abang. Akibat aksi bogok operasional ini membuat para calon penumpang angkut menjadi terlantar. Jalan ini bukan untuk pedagang, jalan ini untuk supir. Jalan ini bukan untuk supir. Karena yang dagang ini dipokokkan oleh Masjid Tanah Abang. Semua pendatang, keluarga aja merasa cukikan. Yang punya bahan, yang punya bisnis, semua cukikan. Kalau mau dagang dipokok, bukan di jalan. Akibat penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat selama 10 jam. Para supir angkutan ini berharap ada penataan ulang dan sosialisasi. Dan hal ini dikeluhkan supir mikrolet yang biasa melintasi Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat Kurangnya sosialisasi dinilai supir angkutan umum ini membuat rute jadi tidak beraturan dan menyebabkan banyak penumpang protes. Akibatnya penghasilan para supir angkut ini menurun hingga 50% dari pendapatan rata-rata. Para supir berharap ada penataan ulang dan sosialisasi, sehingga angkutan kota tidak dirugikan. Pemirsa penataan kawasan Tanah Abang resmi dilakukan. Penataan dilakukan dengan menutup jalur jalan bagi kendaraan dan khusus digunakan bagi pedagang kaki lima dan menyediakan bus Raja Kata gratis untuk angkutan warga. Penataan sering menjadi momok bagi pengambil keputusan dan juga sebagian warga Jakarta. Regulasi demi regulasi dilakukan guna mengembalikan persona Tanah Abang. Konsep penataan tahap pertama kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat dibuat dengan melibatkan moda transportasi masal dengan pusat pedagangan. Penataan dilakukan dengan menutup dua jalur jalan Jati Baru Raya mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sisi timur dijadikan sebagai lokasi tenda pedagang kaki lima, sementara sisi barat digunakan untuk shelter busters Jakarta. Namun penataan hari pertama Tanah Abang ini mendapatkan protes dari warga yang tinggal di sekitar. Terpukul sama sekali. Tapi kan ini cuma sampai jam jam jam, Pak? Sekarang selama sampai jam jam jam, kami mau kemana? Atau orang mati nunggu jam jam? Orang satu nunggu kemana ke pasar bagaimana? Nunggu jam jam, apa apa apa? Besok pulsa gitu. Kami mau pulang datang, atau tamu kami, keluarga kami, bagaimana? Kalau mau kemana? Iya, kalau mau kemana? Kalau mau kita lihat bagaimana. Pemperaf DKI Jakarta menyiapkan tenda untuk 400 pedagang kaki lima selama penutupan jalan berlangsung. Di sisi lain, beberapa bus Transjakarta disediakan sebagai fasilitas angkutan warga yang akan melintasi kawasan Tanah Abang. Beberapa layanan channel bus Transjakarta disediakan di Jalan Jati Baru Raya, Jalan Kebon Jati, dan Jalan Mas Mancur. Dari Jakarta, Franska Lukito, Don Bosco, Metro TV. Dipersembahkan oleh Politron. Inilah Headline News pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pemprov DKI Jakarta beralasan penutupan ruas jalan di Pasar Tanah Abang terkait dengan penataan kawasan Pasar Tanah Abang. 400 pedagang kaki lima diberikan ruang berjualan secara gratis. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas jalan di Pasar Tanah Abang merupakan tindak lanjut untuk memberikan ruang kepada 400 pedagang kaki lima untuk berjualan dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Ia berujar, PKL diberikan kesempatan menggelar redagangan tanpa harus khawatir di Razia Satpo PP. Selain itu, fasilitas untuk PKL Pasar Tanah Abang dilakukan Pemprov DKI Jakarta karena menganggap Tanah Abang mempunyai nilai sejarah panjang dan menjadi salah satu ikon dari Indonesia agar terbebas dari kesempatan. Terima kasih telah menonton! Pukul 18 atau jam 6 sore adalah batas waktu penutupan akses jalan menuju Tanah Abang dan kita akan bergabung bersama dengan rekan saya, Widi Elisabeth, yang saat ini berada di kawasan Tanah Abang. Widi, bagaimana situasi dan kondisi Tanah Abang usai penutupan jalan selama kurang lebih 10 jam? Ya, Robert, penutupan jalan jati Baru Raya yang terletak di depan stasiun Tanah Abang sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18 petang ini sudah diperlakukan mulai hari ini. Terlihat saat ini puluhan petugas sudah berjaga di satu jalur yang ditutup dan saat ini di belakang saya juga terlihat ada beberapa kendaraan yang sudah mengantri dan menunggu jalur yang dibuka karena menurut informasi jalur akan dibuka pada pukul 18. Artinya sudah 10 jam satu jalur ditutup dan dikhususkan untuk PKL. Memang tadi terlihat sejak tadi pagi beberapa petugas sudah berjaga di sepanjang stasiun Tanah Abang untuk menjaga jalur ini. Setelah itu disediakan pula bus Transjakarta gratis untuk membantu akses warga yang tidak melintas karena sejak tadi pagi kendaraan tidak diizinkan untuk melaju di jalur ini. Dan hingga kini para kendaraan ini masih menunggu kapan jalur ini akan dibuka dan boleh dilintasi kembali untuk kendaraan sehingga mereka bisa melalui jalur yang akan dilewati menuju ke arah Tanah Abang. Robert Baik, terima kasih Widya Elisabeth atas informasi Anda. Di luar nih Tapi karena banyak sekali memang yang sudah dicuitkan, yang sudah diposting oleh teman-teman ini semuanya jadi tagar, menjadi trending bahkan sudah dari tadi pagi jam 5 pagi. Perlu saya baca nggak caption saya? Boleh, boleh. Caption apa sih? My mom. Kece. Selamat siang Tante yang sedang menyaksikan. Kita akan lihat lagi ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat hari Ibu untuk seluruh Ibu-Ibu perkasa di Indonesia. Kita beralih yuk ke trending topic berikutnya. Di hari Ibu ini kita ke persoalan Ibu Kota di mana katanya ada konsep baru yang akan diterapkan ke kawasan Tanah Abang Jakarta. Jadi tanah apa? Tanah Ibu? Tanah Abang baru mungkin dia. Dan mulai hari ini pemerintah dagai Jakarta melutup ruas jalan di depan stasiun Tanah Abang Jakarta sejak pukul 8 sampai pukul 18. Nah, ruas jalan ditutup ini akan dialihkan untuk memberi ruang berjualan bagi para pedagang Kaki Lima. Di mana sekiranya ada 400 PKL yang difasilitasi dengan menyediakan tenda secara gratis. Ah, oke. Konsep baru pendataan kawasan Tanah Abang ini pemirsa sebagai upaya sterilisasi trotoar dari PKL dan memudahkan perjalanan kaki untuk berlalu lalang. Ya, tentunya ini menenai Tanah Abang itu kan banyak pasti ada tanggapan dari warga pasti setelah yang ada katakan macet ataupun penuh ataupun juga revitalisasi begitu. Lantas apa? Katanya warganet terutama bagi mereka sebagai pengguna jalur perjalanan kaki di sekitar kawasan Tanah Abang. Jangan-jangan perjalanan kaki disalahin lagi katanya sebagai sanggup macet. Coba kita akan lihat dulu cuetan dari warganet terkait konsep baru yang akan diterapkan di Tanah Abang. Ini ada ristawan mudah-mudahan memberikan solusi kemencetan di sana. By the way, bagaimana jika semua PKL menuntut diperlakukan sama dengan rekan-rekan di Tanah Abang? Gip, pertanyaannya. Terus juga ya, itu menjadi pertanyaan juga, pertanyaan saya juga. Dari Ed, J underscore Queen, oke bagus namanya. Semoga bisa jadi kayak Shibuya yang di Jepang, kata orang-orang perangkat Jepang. Semoga orang-orang sadar dan dikurangin bawa mobil dan motor, jadi pengen coba Tanah Abang explorernya. Ah, mau lebih friendly ya. Sayang gedung pasar Tanah Abangnya yang jadinya, semoga gak makin macet katanya setelah ditutup dari Wiwit underscore NWS. Dan itu dia, cuetan dari para warganet terkait konsep baru yang akan diterapkan di Tanah Abang. Melaju yuk ke terletopik yang ketiga. Betul sekali, dari tadi sudah Jakarta, kita akan menuju ke terletopik ketiga mengenai internasional. Sepertinya di sini ada kebakaran di Korea Selatan, kita adakan informasi mengenai ini. Di mana kebakaran terjadi pada Kamis malam waktu setelah. Pemirsa sepanjang ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat akan ditutup mulai pada pukul 8 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian parat. Kendaraan pribadi tidak diizinkan melintas di ruas jalan itu. Sementara para penumpang kereta yang turun di Stasiun Tanah Abang nantinya bisa menggunakan bus Transjakarta yang disediakan secara gratis. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama reporter Felby Laubella bersama juruk kamera Muhammad Rinto dan juga pilot drone Rizky Andrianto dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Selamat pagi Felmy, konsep penataan kawasan Tanah Abang yang direncanakan Pemprov DKI ini seperti apa? Ya selamat pagi Popi dan juga Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta atau tepatnya dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Basle dan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Saludino. Memang baru saja merealisiskan konsep penataan kawasan Tanah Abang tepatnya dimulai pada hari ini tanggal 22 Desember 2017. Untuk konsep dari kawasan penataan Tanah Abang ini sendiri memang baru akan dimulai pukul 8 pagi atau tepatnya beberapa saat lagi, kurang lebih 10 minit lagi. Namun memang berbagai persiapan sudah dilakukan. Nah terkait dengan konsep dari seperti apa sebenarnya konsep penataan kawasan Tanah Abang ini, beberapa waktu lalu, waktu lupanya kemarin ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Basle dan baru saja memberikan konsep kurang lebihnya seperti apa. Misalnya seperti akan ditutup, tepatnya ini penutupan ruas jalan dilakukan di sepanjang kawasan, yakni tepatnya dari Jalan Jati Baru atau tepatnya di depan kawasan Pintu Lama, Stasiun Tanah Abang. Dan memang pemberlakuan dari penutupan ruas jalan ini memang bertujuan agar memberikan ruang lebih bagi para pedagang ke-5 untuk dapat berdagang di salah satu sisi jalan yang ditutup. Nah untuk pedagang ke-5 sendiri memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memang memfasilitasi atau menyediakan sebanyak 400 tenda untuk digunakan oleh para pedagang ke-5 ini. 400 tenda yang disediakan bagi para pedagang ini diantaranya memang ada 115 untuk para pedagang kuliner dan sisanya sebanyak 265 tenda akan diberikan kepada para pedagang yang non-kuliner. Itu untuk di sisi atau ruas jalan yang satunya, sedangkan ruas jalan yang satunya dari Jalan Jati Baru ini tentunya akan dipakai untuk dilewati oleh kendaraan tepatnya sebanyak 10 shuttle bus yang disediakan oleh Pemprov bekerja sama dengan PT Transjakarta. Nah tadi kami sudah melihat memang beberapa shuttle bus yang disediakan oleh PT Transjakarta ini memang sudah melewati kawasan ini untuk mempersiapkan di mana akan dilakukan penutupan ruas jalan beberapa saat lagi. Dan minibus, maksud saya shuttle bus yang sebanyak 10 buah ini nantinya akan mengangkut para penumpang yang memang bertujuan atau para pengunjung yang bertujuan untuk mengunjungi kawasan dari Tanah Abang ini sendiri sehingga mereka tidak perlu lagi datang atau mengunjungi pasar grosir terbesar di Jakarta ini dengan membawa kendaraan pribadi namun mereka bisa langsung menaiki shuttle bus yang disediakan oleh PT Transjakarta sebanyak 10 buah ini dan diperkirakan bahwa masing-masing shuttle bus ini dapat mengangkut penumpang sampai dengan kapasitasnya ini 60 sampai dengan 66 orang. Tia Felmi, lalu apakah penutupan ruas jalan berdampak pada aktivitas distribusi barang dan bagaimana dengan pengalihan arus seluruh lintas di sana serta distribusi para penumpang di stasiun kereta? Ya Popi, tentunya penataan kawasan Tanah Abang yang baru dimulai hari ini memang sangat berpengaruh terhadap atau sangat berdampak terhadap distribusi barang yang memang selama ini dilakukan oleh para pedagang di sekitar kawasan Tanah Abang ini. Namun beberapa waktu lalu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah ini mengatakan bahwa justru dengan adanya penataan kawasan Tanah Abang yang dimulai dari pukul 8 selama 10 jam sampai dengan pukul 18.00 atau tepatnya pukul 6 sore ini justru dapat merapikan atau dapat nantinya membuat teratur distribusi barang agar distribusi barang ini tidak menjadi semeraut seperti biasanya dan distribusi barang ini bisa hanya dilakukan sebelum jam pemberlakuan penataan kawasan Tanah Abang yaitu sebelum jam 8 pagi atau bisa dilakukan distribusi barang ini setelah pemberlakuan jam tersebut atau setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau setelah pukul 6 sore nanti. Nah terkait rekayasa lalu lintas, sudah tentu ini ada beberapa pengalihan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena memang adanya penutupan atau tepatnya penutupan ruas jalan karena adanya penataan kawasan Tanah Abang ini. Nah saya akan memberikan informasi beberapa terkait dengan rute mana saja atau rekayasa lalu lintas dilakukan di beberapa rute mana saja. Ini yang pertama rekayasa lalu lintas dilakukan yakni lalu lintas dari kendaraan dari timur yaitu dari jalan Fahruddin dan juga utara jalan Sidang Timur ini dapat menuju jalan Kebonjati yang dialihkan menuju jalan KS Tubun Raya sampai dengan jalan KS Tubun Raya maupun jalan KS Tubun Raya jalan Kebonjati kemudian lalu lintas dari kendaraan atau dari arah selatan yakni dari jalan KS Tubun Raya yang akan menuju jalan Jati Baru Raya dialihkan menuju jalan Kebonjati lalu ke jalan Kiai Haji Mas Mansur dan seterusnya kemudian rute angkutan umum bos besar dari arah timur dari jalan Fahruddin sampai ke jalan KS Tubun Raya ini dialihkan berputar di depan hotel menara Pedim Sula kemudian ke jalan Bitjen Katamso, jalan Tubun Raya, jalan Kebonjati dan juga seterusnya kemudian rute angkutan umum bos sedang melalui ruas jalan Kiai Haji Mas Mansur jalan Kebonjati, jalan Jebatan Tinggi, lalu kemudian jalan KS Tubun Raya kemudian kembali lagi jalan Kebonjati, lalu menuju ke jalan Kiai Haji Mas Mansur kemudian untuk rute angkutan umum bos kecil atau mikrolet ini dapat berputar di bawah flyover Jati Baru juga rute angkutan umum bos kecil, rute jalan KS Tubun 1 yang semula dua arah menjadi satu arah dari utara ke selatan juga ini diberlakukan larangan belok kiri untuk arus lalu lintas dari timur ruas jalan KS Tubun Raya yang akan menuju ruas jalan KS Tubun 1 dari pukul 8 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kemudian yang terakhir penutupan juga terhadap lokasi putaran atau U-turn pada ruas jalan KS Tubun Raya atau depan kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta, Kebon Jerub 2 demikian populer Felmi Laubela, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali itu dia tadi pemirsa laporan langsung dari reporter Felmi Laubela bersama jurukamera Muhammad Rinto dan pilot drone Rizky Andrianto dari Tanah Abang, Jakarta Pusat 加上 komentar dan berada terima kasih atasurfah laporan yang tail Kebaoth